Intro Salam sejahtera Satu kenyataan dikeluarkan oleh Yusuf Aslam hari ini Berita ini saya petik daripada Roti Kaya Tak kiralah dia baik dengan keluarga sana Tapi jangan biarkan ibu sendiri menangis Yusuf Aslam Sempenah kedatangan bulan ramadhan ini Pengarah terkenal Datu Yusuf Aslam berharap bulan ramadhan ini Dapat menjentik hati anaknya Samsul Yusuf Memetik kosmu Yusuf sedih apabila Samsul menganggap Nasihat seorang ibu supaya kembali ke pangkal jalan sebagai satu racun Pada bulan ramadhan yang baik ini Saya harap kita semua didekatkan diri dengan Tuhan Jauhkanlah hati daripada berperasangka buruk terhadap orang lain Terutama emak sendiri Saya harap Samsul Muhasaba Begitu juga mereka yang berkaitan Ibu bercakap dengan kebaikan Minta kembali ke pangkal jalan Itu nasihat jangan terus anggap sebagai racun katanya Dalam pada itu Yusuf berkata Hati ibu akan sejuk apabila seorang anak itu datang Dan meminta maaf serta meminta supaya Tidak membiarkan sendiri menangis Kalau anak datang berjumpa emak Peluk dan minta maaf Hati seorang ibu itu akan sejuk Saya yakin benda yang telah berlaku Dia tak peduli lagi karena Anak yang disayangi berada di depan mata Tidak kiralah dia mempunyai hubungan baik Dengan ahli keluarga sana Tetapi jangan biarkan ibu sendiri menangis katanya Sementara itu Yusuf enggang Mengulas tuduhan Samsul Mengenai kecurangan Putri Sara Serta Menggesah istrinya Meminta anaknya ceraikan Putri Sara Cukup-cukuplah Ibunya cuma mau dia balik Itu saja Saya pun sudah pujuk istri Jangan membalas apa-apa Kita doa saja Semoga Tuhan lembutkan hati anak kami Katanya Salam sejahtera Satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Berita ini saya petik daripada My Metro Saikul Islam Sumayah belum berjumpa dengan Irakaza Kuala Lumpur pengarah film Sensasi Samsul Yusuf 39 Belum lagi membawa dua anaknya Saikul Islam 6 Dan Sumayah 4 bertemu dengan ibu tiri mereka Irakaza Irakaza karena dia mahu menjaga Sensitif istri Pertamanya Putri Sara Liana Dan keluarga Samsul berkata Dalam keadaan sekarang Yang mana dia dan istri Istri masih bergelut Dengan masalah rumah tangga Ia bukan waktu yang tepat Dan bagus Untuk berbuat demikian Buat masa ini Anak-anak saya belum pernah lagi Di bawah berjumpa dengan Irakaza Dalam keadaan sekarang ini Saya sedar kena Juga sensitif juga Saya harus betulkan apa yang berkecamuk dengan Sarah dulu Macam Tamanisla Saya nak buat begitu Bawa anak Jumpa Irak Bila istri pertama Sarah masih begini Setakat ini belum lagi katanya Samsul berkata Dia juga tidak ada masalah Untuk berturus terang Dengan anak-anaknya Sudah berkawin dua Pengarah Film Munafik ini berkata Tidak ada apa yang perlu Atau hendak Dirasyakan Daripada pengetahuan anak Saya cakap sajalah Pada mereka Inilah istri nomor dua Ayah Nah cakap apa lagi Dah memang betul pun Saya juga tak galakkan Untuk menipu anak Cakap sajalah Benda yang betul Ayah memang Tidak ada istri lagi Seorang Tapi setakat ini Apabila berjumpa Dengan anak-anak Tapi Tidak pula Mereka bertanya Tentang perkara itu Dah berkawin dua Katanya mengaku Tidak kisah Jika sajalah Saikul mengetahui Mengenai dia berkawin dua Daripada Ibu bapanya Samsul berkata Dia juga tidak kisah Jika bapanya Datu Yusuf Aslam Sudah memberitahu Anak-anaknya Mengenai kisah Sebenarnya Sudah berkawin dua Katanya Dia oke Sahaja Sebab itu Perkara yang betul Samsul berkawin Dengan putri Sarah Pada 8 Mac 2014 Dan dikurniakan Dua cahaya mata Salam sejahtera Satu berita Baik dan sedih Saya nak kongsikan Kepada anda hari ini Berita ini Saya petik daripada Roti Kaya Sedih Suami dihina Isteri tampil Pertahan Eronazis Isteri kepada Pelakon popular Datu Eronazis Yaitu Diana Meluarkan rasa sedih Dan kesal Atas apa yang berlaku Selepas Samsul Yusuf Mengeluarkan kenyataan Mengenai suaminya Menuruti Satu perungsian di Instagram Diana Meluarkan rasa sedih Apabila melihat suaminya Dihina Serta Kena Kena Bodi Shuming Menurut Diana Selama ini Dia tidak pernah Menggunakan media sosial Untuk meluarkan perasaan Namun Dia tampil Untuk Mempertahankan Suaminya Sudah berusia Faktor badan Kesehatan Dan Pandangan aktor lain Antara sebab Eronazis terpaksa Degugurkan Selepas melihat Apa yang berlaku Di internet Hati saya Sakit Bila suami saya Dihina Dan Kena Bodi Shimming Selama ini Saya tak pernah Menggunakan media sosial Untuk Meluangkan masa Dan Sentiasa tenang Tetapi Kali ini Saya tidak mampu Menerimanya Dan Terpanggil Untuk Melindungi suami Saya sendiri Mungkin karena Saya telah melihat Sendiri Komitmen Dan usahanya Ini bukan Tentang hilang rezeki Karena Saya percaya kepada Kuada Dan kuadar Ini adalah Satu tindakan Tidak sopan Tulisnya Dalam pada itu Diana berkata Sebagai pengurus Kepada suaminya Sudah banyak Air matanya Yang Tumpah